. Festival Desa Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam rangka memeriahkan launching pasar pantai Soliu resmi ditutup oleh Kepala Desa Soliu, Markus Akulas, Jumat, 21 Juli 2023. Menurut Ketua Panitia Festival Desa Soliu, Nixon Haga, menyatakan bahwa festival ini menggunakan dana desa sebesar 10 juta rupiah. Dana ini kami atur untuk biaya hadiah untuk keempat mata lomba, yakni lomba dayun sampan, lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku dalam botol, lomba merias dengan mata tertutup, dan satu pertandingan eksebisi yakni sepak bola pantai untuk ibu-ibu dusun 1-2 versus ibu-ibu dusun 3-4. Haga juga menjelaskan ternyata keempat mata lomba tersebut berhasil menghadirkan ratusan penonton di pasar pantai Soliu. Bahkan di puncak kegiatan tamu yang tak dipikirkan pun turut hadir, yakni anggota DPRD Provinsi NTT Bapak Ian Peter Windy, dari fraksi Gerindra, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Bapak Oktolaha, dari fraksi Golkar, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Kupang. Ini artinya festival yang kita buat sukses, di mana semua orang bisa kita libatkan. Kalau seperti ini pastinya pasar pantai Soliu bisa banyak pengunjung. Katanya, di kesempatan yang sama anggota DPRD Provinsi NTT, Ian Peter Windy, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pemerintah Desa Soliu, yang telah mengaktifkan kembali pasar pantai Soliu dengan baik. Baginya festival yang dibuat oleh Desa Soliu, untuk memeriakan launching pasar pantai Soliu sangat bagus, karena berhasil menghadirkan banyak orang. Memang ini konsepnya pasar harus dibuat rame. Bila sudah ramai maka, sendirinya transaksi ekonomi akan bertumbuh. Kita harus kasih selamat, kita harus apresiasi bahwa ini desa yang, ada beberapa desa yang kita pernah ke sana, lalu kemudian bikin event-event begini. Ini event yang tadi kita disebut-sebut dengan rame di bahadiyah ini, memang ya kalau waktu itu mungkin misalnya seberapa dengan kebutuhan rupaya. Tetapi yang paling penting dari setiap event yang dibuat oleh desa adalah meramaikan diri desa, meramaikan buat tempat tempat. Yang kutung pikir soal transaksi ekonomi, yang kutung pikir soal lain-lain, itu akan terjadi sendirinya kalau kutung punya tempat suram. Selain itu anggota DPRD Kabupaten Kupang, Okto Laa, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Soliu dan Amfoang pada umumnya, melalui forum legislatif yang tersedia. Kalau hari ini anggota DPRD Provinsi NTT sudah hadir, artinya desa Soliu bukan saja diperjuangkan oleh kami sendiri, melainkan akan diperjuangkan bersama-sama. Pergumulan masyarakat Desa Soliu akan menjadi tanggung jawab kami semua yang Bapak Mama mempercayakan hari ini di lembaga DPRD. Baik saya sebagai DPRD Kabupaten Kupang, dari fraksi Partai Golgar, maupun Bapak Yang Windi sebagai anggota DPRD Provinsi dari fraksi Partai Gerindra, karena Bapak Yang Windi masuk daerah pemilihan NTT 2, yaitu Kabupaten Kupang, Sangur Ejua, dan Rotendau. Tentunya pergumulan ini akan menjadi tanggung jawab politik bagi kami, untuk bagaimana kami berafiliasi dengan pemerintah untuk secara bertahap kami akan menjawab kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan kewangan daerah yang ada, berdasarkan aspirasi yang terserah. Baik itu melalui jalur reses maupun melalui jalur kunjungan lapangan atau interaksi langsung kami sebagai anggota DPRD dengan Bapak Mama sendiri. Sejak dibukanya Festival Desa Soliu dari tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli berhasil menghadirkan ratusan penonton, dan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi bagi para penjual, di puncak Festival Desa Soliu dalam memeriakan launching Pasar Pantai Soliu, diakhiri dengan ibadah syukuran Pasar Pantai Soliu, yang dipimpin oleh Majelis Harian Gereja Ora et Labora Soliu, Mama Elandun. Demikian kabar dan informasi dari Desa Lingkar Amfoang.